Sebagai orang nomor satu di PBNU saat ini, Ketum Yahya Kolilis Takuf atau Gus Yahya menetapkan sikap untuk tak memihak salah satu pihak dalam konflik di Palestina dan Israel. Gus Yahya juga mendorong dihentikannya kekerasan dalam Perang Israel-Palestina. Dalam keterangan tertulis pada Senin 9 Oktober 2023, Gus Yahya menyuruhkan agar seluruh pihak terkait dan masyarakat internasional bertindak dengan tepat. Gus Yahya menekankan agar kedua pihak dapat menemukan titik terang penyelesaian konflik sesuai dengan hukum internasional. Gus Yahya juga memperingatkan agar para anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak menggunakan hak veto demi membantu salah satu pihak. Pasalnya Amerika Serikat sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan PBB justru sepakat akan mengirimkan gugus kapal induk tercanggih USS Gerald R.4. Gus Yahya juga mengingatkan kepada masyarakat supaya identitas dan seru-seruan agama tidak digunakan untuk memupuk permusuhan. Perang antara Israel dan Palestina telah berlangsung usai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan deklarasi perang pada Sabtu 7 Oktober 2023. Sejak deklarasi perang hingga dua hari berikutnya sudah ada 1.600 korban jiwa. Pihak Palestina menyebut sudah ada 676 korban meninggal dunia yang tercatat. Sementara dari pihak Israel lebih dari 800 orang tewas akibat perang. Angka itu bisa bertambah mengingat Israel dan kelompok militan Palestina belum mengumumkan gencatan senjata. Terima kasih telah menonton!